Intro Halo semuanya Selamat datang di pengharian Podcast Malta Rindu Bersama aku Kali Putri Dengan nama aku Atri Mishapa Dan sempat kali ini kami akan sharing-sharing Kepada kalian tentang fungsi dan tugas Tugas notaris serta malpratik Notaris serta bagaimana sih Jika kita berkata Malparangan tersebut Sebelum kita berkhasil tentang Notar malpratik Jadi kita mungkin kasih tau dulu Apa itu notaris serta Mereka itu berjanya apa ya Oke betul banget nih Karena mungkin ada temen-temen yang masih awam ya Tentang fungsi dan tugas notaris Mungkin ada disini temen-temen yang taunya Cuma membuat aftau tetek Nah sebenernya gak cuma itu loh Adrian ada 3 temen-temen Tentang fungsi dan tugas Dari notaris itu sendiri Oke Yang pertama Mengubah akta di bawah tangan Menjadi akta otetik Bagi pihak yang datang kepadanya Lalu notaris sebagai hakim Dalam menentukan Pembagian warisan Ataupun permasalahan singketa Yang terakhir Notaris sebagai pemberi petunjuk hukum Dengan memberikan keterangan Dan nasihat hukum Yang dibutuhkan dengan tepat Bagi para pihak Dalam hal pembuatan akta Oh jadi begitu ya Betul Betul Itu fungsi dan tugas notaris Nah kemudian Setelah kita tahu nih Kerjaan notaris Nah selanjutnya Kita masuk nih Dalam bahasan malpraktik Dari notaris itu sendiri Betul Jadi sebenarnya malpraktik notaris Atau malpraktik Pada rumah itu apa sih Tentunya teman-teman semua yang menonton Juga banyak tahu kan Iya Mungkin teman-teman semua juga udah Nggak asing ya Sama kata-kata malpraktik Iya gak sih Karena sering banyak tuh Yang diberita yang aku baca Dan aku nonton Kayak malpraktik Dokter Maka bukan malpraktik Dokter Biasanya Nah memang ya Malpraktik ini Awalnya memang dikenal itu Di dalam dunia medis Khusususnya di kedokteran sendiri Karena Si malpraktik ini tuh Diartikan Bahwa Jika ada dokter yang Melakukan perbuatan Diluar dari kode etik Dan peraturan perundang-undangan Yang mengatur dari Si dokter itu sendiri Tapi Malpraktik Untuk saat ini tuh Nggak dikenal dalam dunia medis aja Dikenalnya itu dalam Berbagai bidang Di kehidupan sehari-hari Berarti hukum gak? Iya betul Dihukum Kayak di notaris juga Jadi Apabila Ada notaris Ataupun Penegak hukum lainnya Yang melakukan Suatu perbuatan Diluar Wemenangnya Diluar undang-undang yang mengatur Nah itu Bisa dikatakan sebagai Malpraktik Jadi Tindakan malpraktik Yang dilakukan Notaris Ini merupakan Dengan bentuk Pengingkaran Atau Penyimpangan Kemampuan Dari Menjalankan tugas dan tanggung jawab Sebagai Notaris Baik Karena Penelapan Salah Kelalaian Tertau Yang dapat dipertanggung jawabkan Pada mereka Untuk melakukan Kewajiban Kewajiban Profesi tersebut Iya betul banget Mungkin tadi yang aku sebutin Fungsi dan tugas notaris Mungkin teman-teman Mikir Kayaknya gak seberat itu deh Cuma bikin Ngubah atau otentik Jadi hakim Pada saat Ada pembagian waris Atau sengketa Kayak gitu Nah tapi gak semudah itu ya Teman-teman Tahun jawab dari Notaris ini Terhadap Kliennya itu besar Nah dan seringkali Si notaris ini juga Melakukan malpraktik Kepada klien-kliennya Dan mungkin karena Berpikir bahwa Tidak semua orang Mengerti hukum Dan tidak semua orang Mengerti ya Tugas dan fungsi Dari notaris itu sendiri Makanya tadi Kita jelasin nih Biar teman-teman disini Gak kena malpraktik Jadi gimana sih Pan Kita tadi bahas nih Tentang tugas fungsi Notaris Terus kalo misalnya Kita kena malpraktik Notaris Pastinya teman-teman Bingung kan Kita harus bagaimana Apakah ada Mekanisme laporannya Mungkin kita bahas dulu ya Malpraktik itu Contohnya gimana sih Gitu Mungkin teman-teman bingung Kayak Ini aku kena malpraktik Geng Kayak gini Geng Nah salah satu contoh Malpraktik tuh ya Dapat berupa Pembuatan akta Yang telah terlebih dahulu Dipersiapkan oleh notaris lain Sehingga notaris yang bersambutan Cuma tinggal Tandatangan aja Tandatangan Tandatangan Ini kayak juga enaknya aja Kalo itu aja Sekarang Itu kayak gitu sih Salah saat ini ya Bener Terutama notaris ini Kalo di dalamnya Yang diambatan tersebut Harus berpedoman Pada Menjabatan notaris Atau UJM Selain itu Mereka juga harus berpedoman Pada model etik Maka ketika ada malpraktik Seperti Cuma Dumpang terdatangan itu Sejatinya Temen-temen Semua para pihak Yang merasa dihidikan oleh notaris Dapat melakukan pelaporan Temen-temen Oke Tadi kan kamu nanya juga Kayak Cara pelaporannya gimana Terus malpraktik gimana Ini itu Padahal kamu udah tau Ada UJM Ada kode etik Kenapa kamu udah jelasin aja Cara pelaporannya Oke oke Pak Jadi buat para temen-temen Yang terkena Malpraktik notaris Yang merasa dihidikan oleh Perbuatan tersebut Sejatinya Yang melapor Sebagaimana Pasal 9 Perdayakan notaris Yang menyebutkan Bahwa Apabila diduga notaris Melakukan panggaraan Terhadap kode etik Baik dugaan disebut Berasal dari Mata luar Sendiri Maupun karena laporan Kepada pengurus daerah Ataupun Yang baik Perdayakan Kehormatan daerah Wajib segera mengambil Tindakan Dengan mengadakan Sedang hewan Kehormatan daerah Untuk membicarakan Juga terhadap Pandaran tersebut Oke Cukup panjang ya teman-teman Atas pembahasan Dan penjelasan Yang mungkin Dipersingkat nih sama aku Kayak gak apa-apa kan Oke Dipersingkat Jadi kalau ada teman-teman Yang merasa bahwa Teman-teman itu Kena malpraktik Teman-teman tuh bisa Ngelaporin ke majelis Pengawas daerah Atau Dewan Kehormatan daerah Kalau misalnya Teman-teman merasa Dirugikan Dan merasa Banyak banget nih Impact negatif Dari malpraktik Notaris ini Selain itu Teman-teman semua Untuk laporan Karena ada Undangan malpraktik Notaris Kita dapat Melaporkannya kepada Yang polisinya nih Jika dianggap Perbuatan notaris Sudah sangat Di luar jabatannya Oke oke Berarti bisa banget ya Berarti Laporat polisi Gak perlu ribet dong ya Betul sekali Pak Dan yang terasa Kita sudah banyak Berbincang Terkait Notaris Terus Pelaporan Notaris Belum tahu sih Ini cukup Kalau wawasan baru sih Iya Gara-gara Research juga Dan lain-lain Kita ngobrol yang ini Jadi banyak juga sih Aku juga kayak Menambah wawasan Dan menggali lebih dalem Tentang notaris Nah semoga Teman-teman juga ya Teman-teman jadi tahu Apa itu fungsi Dan tugas notaris Malpraktik Dan gimana cara Melaborin notaris Yang kena malpraktik Tuh Kalau gitu Gimana kalau kita tutup aja Oke Terima kasih semuanya Kepada teman-teman Yang sudah menyaksikan Notari podcast notari Pada episode kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Bye-bye